selamat berjumpa kembali dengan channel Hanathetik, terima kasih masih bersama kami pada video kali ini kita akan membahas sebuah Peso survival lainnya kali ini adalah Peso seri P997 atau menyebutnya Peso DH01 sama istimewanya apa Peso ini? Peso ini dilengkapi dengan fire rod yang sudah terintegrasi di Peso cuma sayang sarungnya seperti ini, bahan cordura ini untuk terlalu disabuk sarungnya kurang kayaknya tidak imbang sama Peso nya kesannya, sarungnya kayak murahan Peso nya bagus sarungnya yang kurang bagus tidak apa-apa, yang penting Peso nya masalahnya sarung kita bisa meng-custom sendiri buat dari kulit atau kita buat dari kydex, bisa juga mari kita lihat Peso nya seperti ini, mantap Peso nya seperti ini cukup lumayan berat dan cukup besar dan juga cukup tebal ini full tank full tank dan tebal ini sekitar 5 mili mengingatkan pada pisau-pisau dari cold steel tebal-tebal semua cold steel itu tebal semua ini tebal 5 mili pisau-pisau e-tour tebal ini Peso nya cukup bagus model ujung drop point dan disini seperti e-tour ya disini ada double back saw ya untuk menggergaji untuk menggergaji cukup bagus, tajam Peso nya juga tajam ini bahannya stainless steel ya, bahan stainless steel dan disini pegangannya gripnya karet jadi tidak kepleset kita ya dalam keadaan basah pun ini kita akan memegang gripnya dengan mantap ya kita lihat ukurannya lihat bobotnya lihat bobotnya lihat bobotnya 401 jadi saya bilang cukup berat setengah 400 ya 400 gram sendiri pisau nya saja kalau ini sarung nya sih ringan ya karena bahan kain seperti ini cuma 24 gram ini nya 400 jadi cukup berat kita lihat panjangnya panjang keseluruhan 29 cm ya dengan panjang bilahnya 15 cm atau sekitar 6 inci ini bilah 6 inci bilah 6 inci atau 15 cm berarti cukup besar ya kalau saya bilang ini visor survival yang cukup besar dan tangguh di belakang sini ada besi besi ya besi ini pomel bisa untuk untuk memukul ya untuk memukul pasak atau apa bisa digunakan ini sebagai pemukul atau pemecah pemecah biji-bijian bisa nih ini cukup logam cukup tebal ya nah ini disini kalau diputar ini 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 bisa jadi pemecah kaca ya ini tajam ini untuk pemecah kaca untuk menghantam kaca ya kalau depot ini dilepas ini ada putaran ini ada putaran disini bisa dilepas ini adalah untuk sebagai pemantik api ya seperti ini ini ada tempat kecil disini ini tempat kecil disini ini untuk nah seperti ini ya seperti itu sekarang kita harus hati-hati ya tangan kita jangan sampai kena ini seperti itu ya jadi ini cukup bagus ya praktis karena ini terintegrasi jadi si fire rod ini nempel di peso ya sangat praktis sekali oke jadi peso ini cukup bagus ya dan tajam gak sih kita lihat untuk sebuah peso survival yang sangat tebal saya bilang ini tajamnya lumayan ini tajam ya ini kotasnya basah ini jadinya agak tapi secara ini ini tebal apa sangat tajam ya sangat tajam sekali bisa dendelkan peso ini cuman kelemahannya peso ini adalah berat lihat kita membuat apa ya kalau kita membuat kita membuat kita membuat tinder pakai ini bisa bisa mudah ya kita membuat tinder kita membuat tinder jadi rautannya cukup bagus ini sebagai bahan pemancing api ini jadi ini saya rekomendasikan bagi yang hobi pekaleng kalau kita pakai Aitor kan kalau yang asli harganya mahal ya 3 jutaan ini cukup murah cukup terjangkau ya kayaknya ini buat yang Cina ini tapi produksi cukup bagus nih tebal ya tebel ini ini tebel full tank bahan stainless steel tajam gripnya karet sayang sarungnya tidak imbang ya sarungnya terapus di dalam seperti ini kesan taktikelnya hilang ya jadi kesannya apa sarungnya murahan banget ya kayak gini tapi bisa diakali dengan kita bikin sendiri aja pesen banyak yang jual ya kalau kita mau buat sarung dari kulit jadi ini lebih sip lagi oke sekian dari kami ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi ya dan bisa lebih maju lagi oke terima kasih mantap